Dan untuk mengetahui suasana di Mekah Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Andromeda Merkuri. Assalamualaikum Andro, apa saat ini aktivitas ibadah yang setengah dilakukan Jemaah Calon Haji di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andi Kumala saat ini di Mekah Arab Saudi bisa dilihat di belakang saya ramai sekali Jemaah Calon Haji dari berbagai negara. Mereka hendak menuju ke Masjidil Haram untuk sholat fardu, untuk sholat zuhur karena sekitar 30 menit lagi kumandang azan zuhur di Mekah Al-Mukah Roma. Pantauan hari ini dengan suhu sekitar 40 derajat celcius, tapi yang berbeda adalah ketika pagi hari, jam 8 sampai jam 10 waktu Arab Saudi, kondisi di pelataran, bahkan di depan Kaabah tampak lengang. Ternyata setelah kami cari tahu dan berbincang dengan sejumlah Jemaah Calon Haji, sebagian besar mereka sudah pindah ke penginapan, ke hotel atau apartemen yang jaraknya sekitar 15 km dari Masjidil Haram, lebih dekat dengan Mina. Nah, sementara Jemaah dari Maktur insya Allah pada sore hari ini kita akan pindah ke hotel yang tidak jauh sebenarnya dari lokasi hotel yang pertama yakni Hotel Anjum, yang mungkin hanya sekitar 1 km kurang untuk menuju ke Masjidil Haram. Pantauan kami memang pekan ini adalah pekan yang cukup padat aktivitasnya, selain mengoptimalkan ibadah secara individu, karena kami diberikan kebebasan baik bagi yang ingin sholat fardu, di dalam Masjidil Haram, ataupun yang ingin tahu sunnah, silahkan. Tapi dari Mutawif, mending ibadah haji, mengingatkan kami untuk tetap menjaga stamina, kondisi tubuh agar tetap prima karena pada tanggal 15 Juni 2024, satu hari sebelum Hari Raya Idulata, sudah masuk, sudah merupakan puncak haji, wukuf di Arafah, dimana kita harus dalam kondisi fit agar tetap usyuk, agar tetap bermunajat, agar tetap menyampaikan doa-doa secara sempurna nantinya di Arafah. Untuk hari ini kegiatan dari Maktur sendiri, dari Jemaah Cawan Haji, sebagian besar mereka tengah mempersiapkan koper-kopernya untuk dipindahkan ke hotel transit berikutnya, karena bukan hanya Jemaah reguler yang kabarnya sudah mendekati angka 100% sepenuhnya berada di Mekah, tapi juga Jemaah khusus yang hari ini, dari Madinah mereka juga akan bertolak ke Mekah secara keseluruhan. Kami tadi juga dapat informasi bahwa sejak pagi hari, bahkan kabarnya 24 jam non-stop, dari pihak keamanan otoritas Arab Saudi sudah berjaga di hampir seluruh area pintu masuk menuju ke Masjidil Haram. Mereka melakukan pemeriksaan secara ketat dan juga berlapis, dan juga memastikan bahwa seluruh Jemaah yang masuk Masjidil Haram merupakan Jemaah Haji. Bukan satu kali diperiksa, tapi bisa dua sampai tiga kali untuk dokumen identitas masing-masing Jemaah. Andi Kumala, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Andromeda Merkuri. Kami kirimkan doa agar selalu lancar ibadah Anda bersama dengan Jemaah Calon Haji lainnya di sana. Assalamualaikum Andro. Jangan pemirsa, kami masih akan kembali. Usai jeda tetap lagi di Kabar Haji.